Oke, tes-tes 1, 2, 3. Oke. Ya, halo YouTube. Balik lagi dengan gue, Adam. Kali ini gue bakalan sharing tentang salah satu platform nih yang gue pakai selama 6 bulan terakhir yang bisa ngasih gue penghasilan tambahan di kala pandemi ini. Yes, gue cuma di rumah aja dan gue bisa dapet penghasilan dari platform ini. Apa sih platformnya dan bagaimana cara kerjanya? Tonton terus videonya. Tapi ini bukan abal-abal sih. Ya. Tunggu sih kayak tinggal abal-abal sih. Oke, ya. Jadi ini adalah websitenya. Namanya superprof.co.id. Jadi pada dasarnya, ini tuh platform untuk mempertemukan guru atau disini guru les dan dengan siswa yang butuh les-lesan pada sebuah tertentu. Jadi contoh nih, aku contohin cara kerjanya. Jadi disini, ini aku. Ini gue disini sebagai siswa yang pengen cari guru ke kelas. Jadi apa yang gue lakukan? Gue bakal pilih subject disini. Subject apa? Contohnya Excel. Nah, terus kemudian untuk alamat kota mana kita ambil contoh Jakarta. Tunggu seorang guru. Dia akan langsung nyari guru berdasarkan kriteria tadi. Jadi kayak subjectnya apa, di kota mana. Kayak dia bakalan ambilin list orang-orang yang bisa kita pilih dan kita hire sebagai tutor yang kita pengenin. Jadi ini bakalan beragam. Nanti akan aku jelasin lagi untuk teknisnya. Kalau kita mau daftar jadi guru. Jadi emang disini gurunya tuh bisa masukin kayak rate yang dia mau. Nanti semuanya bakal disini. Nah, jadi kayak gitu. Nanti disini siswanya tinggal pilih aja salah satu guru. Terus abis pilih salah satu guru, dia bakalan kayak minta untuk di contact. Abis itu di contact. Setelah di contact. Terus nanti untuk transaksinya sendiri bakalan ada di luar dari platformnya Super Prof. Jadi emang ini kayak pure macem OLX kali ya. OLX untuk guru les. Jadi setelah udah ketemu, udah saling kontak, tuker-tukeran nomor handphone, nah baru kayak mereka melakukan transaksi di sana. Jadi bisa nama jam atau dan sebagainya. Kayak deal-dealannya itu di situ, di luar aplikasi. Nah, jadi kayak gitu untuk gambaran dasarnya. Nah, oke. Sekarang kita lanjutkan dengan kalau kita mau jadi guru, gimana caranya? Nah, disini temen-temen sebenarnya tinggal masuk aja melalui portal ini, berikan kursus. Nah, disini nanti temen-temen bakal diminta untuk mendaftar. Jadi kayak tinggal masukin aja info-info yang diperlukan. Jadi kayak mungkin nama, email, kata Sandi. Terus nanti kayak setelah itu temen-temen bakal diminta untuk ngelengkapi profilnya. Nah, abis ngelengkapi profil, terus abis nanti kayak masukin iklannya. Jadi kayak, kalau profil itu kayak profil kita. Kalau iklan itu kayak nanti bisa banyak. Jadi kayak tinggal temen-temen ini kayak mau ngajarin apa di platformnya ini. Jadi nanti kurang lebih tuh bakalan kayak gini. Bentar, aku bakalan login dengan... Oke, nah. Mungkin ini adalah tampilan dari dashboard kalau temen-temen disini udah daftar di... Sebagai guru disini. Jadi nanti paling dari sini, nanti kan bakalan diminta buat iklan tuh. Nah, nanti iklannya bakalan kayak gini nih. Jadi ini salah satu contoh untuk iklan, aku punya dua iklan yang disini. Yang pertama untuk WordPress, kalau temen-temen mau ya kursus buat bikin landing page menggunakan WordPress. Terus yang kedua adalah untuk... Apa namanya? Kursus Excel atau Google Sheet. Secara online gitu. Nah, disini kita tinggal klik aja. Iklannya, nanti kurang lebih apa yang dilihat oleh usersnya atau calon siswa kita tuh kayak gini. Jadi, yang di atas ini adalah tarif per jamnya. Terus kemudian disini itu ada kayak istilahnya ya, apa namanya, hal tentang kita lah. Kayak kita itu nawarin apa, terus kayak kemudian di bawahnya ada metodologinya untuk ngajarinnya gimana. Terus ini tentang, apa namanya, ya kayak CV kita gitu. Terus ini kayak mungkin keterangan-keterangan lainnya. Nah, disini juga ada CV kita lagi. Jadi kayak di atas kayak kayak lebih tell me about yourself gitu lah ya. Terus yang bawah ini kayak CV-nya. Nah, mungkin di paling bawah ini kayak channel video kalau emang ada. Nah, mungkin kayak gitu sih, kurang lebih. Jadi, sebenarnya gampang banget. Nanti paling cuma butuh verifikasi nomor handphone dan sebagainya aja. Jadi, kalau udah setup iklan gini ya udah, kita tinggal tinggal aja. Terus abis itu tinggal nunggu siswa yang bakal ya kontak kita kalau mau kayak, kalau mau belajar di, mau belajar sama kita gitu. Nah, kayak gitu. Oke, selanjutnya mungkin ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita setup akun baru di Superprof. Jadi, yang pertama adalah ini nih, tarif per jam. Jadi, untuk akun-akun yang baru itu tuh nggak bisa langsung bikin tarif seperti ini. Jadi, dia harus ngasih free kursus untuk awal-awal dia bikin akun di sini. Jadi, kalau teman-teman lihat nih, kita coba lagi lihat ya. Kita masuk ke Superprof-nya. Tadi kita milih subjeknya apa? Excel. Kita langsung temukan seorang guru aja. Nah, di sini kalau teman-teman lihat nih, ada tulisan dari sesi 1 gratis. Terus ada sesi 1 gratis. Nah, kayak gini tuh sebenarnya, kita itu adalah opsional. Tapi, kalau kita emang udah dapet, udah punya klien atau udah pernah ngajarin gitu. Nah, kalau yang belum ngajarin dan belum punya ulasan, nah itu tuh kayak harus, mau-nggah mau harus ngasih sesi gratis, sesi ke 1 gratis dulu sih. Kalau nggak, nggak bisa buat ngiklanin. Nah, jadi kayak gitu. Mungkin hal pertama yang harus diperhatikan. Gitu. Terus kemudian, yang kedua, jadi transaksinya itu ada di luar platform. Jadi, Superprof ini tuh, bisa dibilang tuh cuma kayak OLX-nya. OLX aja sih. Jadi, karena dia tidak menyediakan kayak cara transaksi atau kayak, ya bisa dibilang kayak Tokopedia gitu nggak ada. Jadi, kayak dia, setelah kita dapetin gurunya, kita hubungin online, hubungin sendiri, habis itu kita kontak-kontakannya di luar platform. Jadi, bisa di WhatsApp, telepon, dan sebagainya. Nah, di situ nanti kita dilihatin di situ. Jadi, kayak mau berapa lama, mau apa materinya, terus kayak mau berapa sesi, dan sesi itu mau berapa hari, dan sebagainya. Itu semuanya di luar platform. Dia cuman, dia cuman mewadahi kalau kita mau nyari siswa, dan siswa mau nyari gurunya. Nah, kayak gitu. Jadi, pastikan, kalau emang dapet request, ini contoh nih, mungkin aku kasih contoh ya, kalau aku dapet request kayak gimana. Salah satu contoh, kalau aku dapet request siswa. Jadi, ketika dapet request, itu mungkin nanti kurang lebih kayak gini. Jadi, yang pertama, nanti kalian bakal dapet tuh pesannya, terus kayak dia mau bisa dikontak melalui apa, di sini ada nomor teleponnya, ada sosial medianya. Nah, dari sini, kita langsung balas, kemudian kayak kita langsung follow up melalui WhatsApp gitu. Nah, menurutku itu yang paling efektif sih, karena yang pertama, balasnya jangan lama-lama di sini. Jadi, kalau udah dapet pesan kayak gini, approve aja. Meskipun nanti kayak nggak langsung di WhatsApp ya. Jadi, yang mending dari sistem di-approve aja, karena kalau emang approve-nya lama, itu tuh nanti kayak jadi reputasi teman-teman tuh berturun gitu. Dan kalau turun tuh kayak nanti ketika di-search, nama teman-teman tuh bukan nggak di atas lagi. Kalau misalnya ada teman, kalau ada users yang search nama kali, search subject yang kita lalu najarin gitu. Nah, kayak gitu. Oke, sekarang masuk ke plus minus dari platform Superprof ini. Yang pertama, aku mulai dari plusnya dulu ya. Akun di Superprof ini gampang. Jadi, kalau teman-teman tahu, selama 6 bulan ini, aku tuh cuma ngiklan sekali doang, di awal-awal, habis itu aku tinggal gitu aja. Nah, aku nggak perlu promoin macem-macem, aku nggak perlu kayak setup macem-macem, atau kompetisi macem-macem. Kayak aku tuh udah dapet paserta tuh kayak hampir tiap minggu tuh ada aja yang mau ngeles di, di, apa namanya, di tempatku. Jadi, nah itu satu hal yang menurutku itu enak banget di situ. Terus yang kedua, yaitu nggak, nggak perlu kayak ngurusin macem-macem. Jadi, sebenarnya, menurutku, dengan dia pakai sistem kayak OLX tuh, jadi lebih menggampangkan aja sih. Jadi, kayak nggak perlu ribet setup, apa namanya, ala-ala lah, kayak mungkin kayak setabang akun lah, harus withdraw lah, harus nanti ada biaya untuk, apa namanya, admin lah, dan sebagainya itu nggak ada. Jadi, kayak pure untuk pembayaran itu melalui siswanya langsung. Jadi, ya menurutku itu less hassle sih. Ya, meskipun ada resiko ya, resiko dimana kayak mungkin siswanya nanti kayak akhirnya nggak bayar atau nanti ternyata dia kabur atau gimana. Tapi, selama aku pakai itu nggak ada masalah kayak gitu sih. Nah, kayak gitu. Mungkin itu sih untuk plusnya. Mungkin kalau minusnya, itu satu sih. Aku ngerasa kayak di sini sistem ranking di Supercroft tuh nggak transparan. jadi aku kemarin tuh juga udah nyoba beberapa kali cek algoritmanya gitu tuh kayak ngerasa kadang tuh aku nggak ada di list awal-awalnya. Terus kayak kadang tuh aku ada di P1. Terus kayak kadang tuh kok ini kok di P1 tuh banyak yang apa namanya ratingnya tinggi. Tapi kok yang baru-baru juga ada. Tapi kayak di ratingnya tinggi juga di bawah-bawah juga ada. Terus kayak kalau misal nanti ada iklan, kita pasang iklan tuh nanti kayak naiknya berapa kali lipat. Terus abis itu juga secara review juga nggak transparan. Kayak kita udah dilihat berapa kali iklannya. Terus kayak apa namanya udah di klik berapa kali. Nah, kayak gitu nggak transparan. Jadi itu menurutku yang bisa di improve dari aplikasi platformnya ini. Karena apa ya sebagai orang yang data banget nah hal-hal kayak gitu tuh penting gitu loh untuk melihat performa kita di platformnya. Jadi apakah iklan kita cukup menarik atau iklan kita yang nggak menarik gitu dibandingkan dengan apa namanya pengiklan yang lain. Jadi kayak gitu. Nah, oke kita masuk ke segmen terakhir yaitu kesimpulan. Jadi menurutku platform SuperProv ini adalah satu platform yang emang bagus sih. Karena kalau untuk teman-teman yang mungkin fresh graduate atau mungkin kayak tahun terakhir kuliah dan abis atau profesional gitu ya kalau pengen dapat penghasilan tambahan gitu tuh bisa masuk sini. karena cara masuknya tuh menurutku cukup gampang. Jadi kayak tinggal masukin aja kontak diri terus kayak tulis iklan bla 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 terus kayak nanti tinggal tunggu aja kalau emang ada yang pengen apa namanya last di kita yaudah kita tinggal terima atau kalau emang pengen last di kita terus kita lagi sibuk itu kita bisa tolak kayak gitu. Itu menurutku fleksibel banget sih. Dan apalagi sebenarnya ini juga bisa jadi salah satu apa ya cara kita untuk ngebangun portofolio kita karena bahkan kemarin pun aku udah join ini selama bulan itu tuh requestnya bisa macem-macem gitu. Ada yang request untuk ngajar tuh ada tuh ngajar untuk webinar itu full time bukan full time part time gitu ya. Terus yang kedua bisa dapat kayak disuruh buat jadi private tutor gitu ya untuk gak cuman untuk excel tapi untuk semua kayak semua kuliahnya itu ada matematika pokoknya yang sesuai-masih sesuai dengan lini kayak expertise kita gitu. Gitu bisa kayak gitu. Terus bisa juga ditawarin buat bikin training gitu untuk karyawannya. Nah kayak gitu. Jadi menurutku peluangnya itu besar sekali disitu. Jadi ya worth tutorial lah. Nah mungkin gitu aja dari aku kalau emang teman-teman masih ada pertanyaan ya mungkin bisa komen di bawah atau langsung tanya admin super profnya. Jadi disini aku juga ini review bukan dibayar ya. Jadi ini sesuai dengan pengalaman pribadi dan gue ngerasa kayak ini informasi bisa membantu teman-teman ya cari biar bisa jadi alternatif lah kalau misalnya teman-teman pengen cari penghasilan tambahan. Oke kalau gitu thank you udah ngikutin sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya. bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.